Di sini saya ingin menunjukkan ke kalian sebuah laporan, sebuah file laporan akhir. Jadi kalau kalian nanti ingin bisa lulus dari awareness harus membuat laporan akhir, hasil dari magang atau hasil dari tugas akhir. Bedanya magang apa? Magang Anda berarti harus ke perusahaan, dapat tugas-tugas dari perusahaan, kemudian tugas-tugas itu Anda rangkup dalam sebuah laporan. Sedangkan kalau tugas akhir, tugas akhir berarti Anda punya halangan untuk tidak bisa magang. Entah karena alasan apa, akhirnya Anda tidak bisa magang pada saat teman-teman Anda berangkat magang. Nah, Anda mengerjakan tugas akhir yang nanti persoalannya diberikan oleh dosen. Jadi Anda dikasih soal cerita fiktif, kemudian Anda harus menyelesaikan soal cerita tersebut dalam bentuk laporan. Itu bedanya laporan magang, magang itu istilahnya di sini laporan untuk job training. Sedangkan kalau tugas akhir ya nanti laporan tugas akhir gitu judulnya ya. Nah, di sini ini adalah contoh laporan milik teman kalian, kakak angkatan kalian, jurusan sekretaris. Ya, walaupun beda jurusan, secara tata format sama ya. Ini tampilannya seperti ini yang nanti kalian harus jilid dalam bentuk hardcover. Jadi kalau kalian pernah melihat contoh laporan skripsi, itu nanti dijilidnya mirip seperti itu. Jadi ada hardcover. Dan aturan-aturannya nanti akan dijelaskan kalian saat sampai masanya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan ke kalian adalah bahwa dalam pembuatan laporan ini ada beberapa hal yang harus Anda lakukan secara baik dan benar menggunakan full tool Microsoft Word. Contohnya misalkan di sini ada halaman-halaman yang mempunyai nomor halaman itu Romawi. Seperti ini. Romawi kecil, lokasinya ada di footer, ada di bawah tengah. Ada di bawah tengah. Seperti ini lagi. Sampai nanti di halaman yang paling akhir. Paling akhirnya itu dimana? Paling akhirnya itu sebelum bab 1. Ini daftar gambar masih Romawi ya. Kemudian daftar lampiran ini juga masih Romawi. Setelah masuk bab 1, nomor halamannya akan berubah menjadi angka biasa. Ini penomorannya akan berubah menjadi angka biasa. Tapi ini tata letaknya masih salah ya. Harusnya ini di tengah bawah. Dan nomornya tidak 2 tetapi 1. Jadi bab 1 itu nomornya akan berubah dari Romawi menjadi angka biasa. Letaknya di sini. Halaman 2 nanti melanjutannya halaman 1. Tapi tidak di tengah lagi. Letaknya berubah lagi ke atas kanan. Nah ini hanya bisa Anda kerjakan kalau Anda sudah ngerti teori tentang apa kemarin? Break. Jadi setiap ketika ini penomorannya akan beda-beda. Ada aturannya. Tidak usah Anda ini apa namanya bayangkan terlalu jauh dulu. Intinya saya ingin memberikan informasi ini kepada kalian. Suatu saat pada saat kalian sudah diminta membuat laporan ini akan ada namanya dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini nanti akan mengarahkan. Oh ini penomorannya di sini, penomorannya di sini. Nomornya seperti ini, nomornya seperti ini gitu kan. Nah kalian harus bisa mengerjakan. Nah diingat-ingat kalau sudah diminta membuat nomor halaman yang berbeda-beda. Ada Romawi, ada angka biasa. Angka biasanya ada di bawah tengah, kadang ada di atas kanan. Nah itu teori yang dipakai adalah break. Break next page. Seperti itu. Kemudian ketikan yang sebanyak ini, itu nanti akan muncul juga sebagai apa? Sebagai daftar isi. Nah ini daftar isinya. Anda perhatikan. Di daftar isi ini ada yang mempunyai nomor halaman Romawi. Sampai halaman 13. Sampai halaman ke-13. Kemudian berubah menjadi angka biasa lagi. Itu sampai bab 4. Bab 4 itu sampai halaman 48. Berarti ini ada 48 halaman. Untuk bab 1 sampai bab 4. Daftar pustaka dan lampiran itu tidak ada nomor halamannya memang. Settingannya memang seperti itu. Nah saya berharap lagi pada saat membuat ini, daftar isi ini Anda juga memanfaatkan teori yang kemarin. Yaitu teori tentang TOC, Table of Content. Jadi Anda menghasilkan daftar isi itu secara otomatis. Ya karena halamannya cukup banyak. Dan pada saat bimbingan ada kemungkinan nanti ketikan-ketikan itu muncul revisi. Pada saat muncul revisi, pasti dan pasti ada nomor halaman yang berubah. Oh mbak, misalkan dosen-dosen pemimbingnya ngomong, oh mbak ini ketikannya salah. Tolong diganti. Pada saat Anda ganti, ternyata ketikannya semakin sedikit. Nah ketikan yang sedikit ini menjadikan ketikan halaman berikutnya akan naik. Atau ketikannya berubah jadi lebih banyak, maka halaman berikutnya akan terdorong. Nah kalau itu terjadi, berarti penomoran daftar isinya akan terganggu. Nah kalau itu Anda lakukan secara manual prosesnya, maka ribet sekali proses ini akan terjadi. Solusinya gunakan teori terakhir kemarin yaitu pembuatan daftar isi otomatis. Agar kalau terjadi perubahan nomor halaman atau perubahan isi ketikan, itu daftar isinya tinggal kalian update, klik kanan update. Nah hari ini saya akan melanjutkan, setelah daftar isi Anda berhasil buat secara otomatis, maka akan ada juga daftar tabel. Setelah daftar tabel, ada juga daftar gambar. Nah di Microsoft Word, dua hal ini itu bisa Anda lakukan juga secara otomatis. Tetapi menggunakan tool bukan TOC, bukan table of content, melainkan menggunakan tool namanya table of figure, TOF, table of figure. Bisa juga table of tabel, tergantung nanti caption yang Anda munculkan apa. Jadi contoh, di dalam laporan ini, di halaman 38, itu penulis membuat tabel, judul tabelnya ini. Ya, judul tabelnya seperti ini. Ini itu sebenarnya ada titik-titiknya juga, gitu kan, titik-titik-titik gitu di sini. Ya harusnya ini disetting ya, ini harusnya disetting titik-titik gitu. Nah seperti ini. Tapi kalau kalian melakukan pembuatan daftar tabel dengan cara seperti ini, yaitu tabulasi, berarti kan pembuatan daftar tabelnya itu manual. Kalau manual, ternyata halaman tabel ini berubah, tidak di halaman 38, tetapi misalkan pindah ke halaman 37, atau pindah ke halaman bawahnya yaitu 39, ini harus Anda ganti manual. Misalkan berubah ke halaman 37, ini harus manual. Berubah lagi ke halaman berapa misalkan? Itu harus manual. Ya, 39 manual. Nah, biar mirip dengan TOC, biar mirip dengan ini, tinggal klik kanan, update, maka pembuatan daftar tabel ini disarankan juga otomatis. Ya, kita lihat ada tabel di mana lah. Contohnya ini kan, ada tabel seperti ini. Ada tabel seperti ini. Ada di halaman 38. Nah, tabel seperti ini. Ada judulnya. Tabel 1, lembar program aktivitas harian on the job training. Nah, judulnya seperti ini. Judul ini istilah di dalam word, itu namanya caption. Ya, caption itu juga muncul di dalam gambar. Misalkan kamu menyisipkan gambar, ada gambar seperti ini. Ada gambar. Kemudian ada tulisan ini. Ini juga disebut dengan caption. Ya, jadi tulisan yang menerangkan informasi tentang gambar, tentang tabel, tentang apa, di situ. Ya, di luar daftar isi, itu nanti disebut istilahnya dengan caption. Nah, caption ini kalau bisa, nanti bisa muncul secara otomatis. Pergerakannya juga akan otomatis. Kalau terjadi perubahan, dia akan bisa menyesuaikan juga secara otomatis. Kenapa? Karena mungkin posisinya di halaman-halaman yang berbeda. Ya, halamannya bisa bergerak-gerak, ganti-ganti. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka disarankan otomatis. Kalau terjadi perubahan tinggal update, seperti itu. Nah, sekarang di mana letak menu namanya table of figure. Kemarin kan TOC ada di menu reference ya. Ada di menu reference. reference, ini, ini TOC, untuk membuat daftar isi otomatis. Ya, di sini. Di TOC ini. Maka untuk membuat caption, Anda gerakan ke kanan, di sini ada insert caption. Sama-sama di menu reference. Reference, table of content, itu untuk membuat daftar isi otomatis. Teori kemarin. Hari ini, saya tambahin namanya insert caption. Paham ya? Nah, sekarang, bagaimana cara menginsertkan caption? Contoh, saya mulai dari gambar ya, tidak dari table. Karena di sini yang muncul pertama gambar. Maka, saya sorot gambar. Sebenarnya, bukan nulis ini dulu. Ya, jadi, nulisnya ini tuh malah di akhirnya nanti ya. Oke, saya masukkan gambar kosongan seperti ini. Kemudian, saya masuk ke menu reference. Saya sorot gambarnya, masuk ke menu reference. Pilih insert caption. Nah, saat muncul ini. Saat muncul ini. Maka, Anda silakan mengetikan caption. Dan di sini ada bagian yang tidak bisa kita edit. Ini otomatis. Jadi, kalau muncul tulisan figur satu. Nanti berarti dia akan bisa, kalau ada gambar berikutnya, muncul figur dua. Gambar lagi, figur tiga. Figur empat. Itu bisa menyesuaikan sendiri. Tidak perlu kita nuliskan atau menghafalkan satu. Ini gambar nomor satu atau gambar nomor dua ya. Gambar nomor dua atau nomor berapa. Tidak perlu menghafalkan. Karena dia otomatis bisa menyesuaikan diri. Nah, tadi kan tulisan di sini itu bukan figur ya. Tapi gambar. Bagaimana merubahnya? Anda boleh membuat label baru. Jadi, tulisan ini, caption ini, isinya adalah label. Jadi, Anda bisa mendefinisikan label baru. Contohnya, misalkan gambar. Kata-kata gambar. Kemudian, di oke. Nah, Anda lihat di sini. Ini pun masih bisa Anda pilih. Jadi, kalau Anda punya banyak label, itu bisa Anda pilih. Tadi sudah sempat membuat label apa saja. Yang mau dipakai yang mana. Contohnya, saya menggunakan label gambar. Kata-kata gambar. Ya sudah, pilih ini. Kemudian, posisinya muncul itu di mana? Di atas atau di bawah gambar? Oh, posisinya di atas? Ya, di atas. Oh, posisinya di bawah? Ya, di bawah. Berarti di atas atau di bawah? Ya, pilihannya hanya itu. Kemudian, di paling bawah lagi. Di bawahnya ini. Ada exclude. Exclude ini. Misalkan tadi kan ada kata-kata seperti ini ya. Maaf. Gambar satu apa tadi? Gambar satu. Ketikannya. Gambar satu. Ketikannya apa tadi? Logo. Spasi dulu ya. Dikasih spasi. Logo. PT. Misalkan. Star. Paper. Paper. Kata-katanya kan gitu ya. Gambar satu. Tadi yang saya hapus di sini. Logo. PT. Star. Paper. Misalkan seperti ini. Ada bagian yang tidak bisa di edit di depan. Ada yang bisa di edit. Exclude ini membuang label maksudnya. Jadi kalau ini kamu centang. Yang muncul hanya angka satu. Satu nanti bisa jadi dua. Dua. Labelnya ada tapi tidak dimunculkan maksudnya gitu. Tapi kalau ini tidak ada centang. Kata-kata gambar itu muncul. Kemudian numbering. Numbering itu berarti angka ini mau Anda modelkan apa. Satu, dua, tiga. Atau alif bakta. Atau IPC kecil. Atau yang lain. Bisa Anda setting di sini. Dan di oke. Kalau sudah di oke. Kemudian di oke. Jangan auto caption ya. Kalau kalian ingin membuat captionnya sendiri. Secara aturan kalian. Auto captionnya jangan di aktifkan. Dan oke. Maka akan muncul di sini. Lihat ya. Ini dia akan muncul objek. Dan ini bisa diposisikan. Bisa diposisikan. Tadi ya kita kasih wadah harusnya ya. Posisi maksudnya tempat kosong gitu ya. Seperti ini. Munculnya kayak gini. Ini caption dari gambar lah. Kalau sudah muncul bisa Anda atur lagi. Mungkin rata tengah. Ya kemudian secara tampilan itu tidak italik. Tidak miring. Fontnya warnanya apa gitu kan. Ini kan warnanya seperti warna biru. Kemudian jenis fontnya apa. Ukuran fontnya berapa gitu. Kemudian mungkin ditulisnya bukan kanan kiri. Tapi atas bawah. Seperti ini. Nah itu bisa Anda atur. Setelah dia muncul. Ya. Tapi kalau mau ditulis tetap kanan kiri juga tidak apa-apa. Aslinya seperti ini. Hanya jenis font. Ukuran font. Itu tetap harus disesuaikan ya. Jangan tetap yang hasil dari caption. Karena itu salah. Dan kita kan tadi tidak diberikan kewenangan untuk merubah font. Di sini. Kita tidak diberikan kewenangan untuk merubah fontnya. Oh. Insert caption. Oh sudah ya. Oh sudah ada captionnya. Jadi tidak mau muncul lagi. Oke. Tidak apa-apa. Nah ini default. Seperti ini. Nanti kalau Anda scroll lagi ketemu dengan gambar yang lain. Misalkan gambar lain. Cari gambar lagi. Bawah. Nah ini bukan. Ini gambar kedua ya. Ini gambar kedua. Nah. Ini silakan juga disorot. Referent. Kemudian Anda pilih. Insert caption. Maaf. Insert caption. Nah otomatis ada gambar dua. Dia langsung mendeteksi. Gambar dua. Tinggal kalian isi. Apa isinya? Struktur organisasi PT Star Paper. Misalkan gitu. Spasi. Struktur organisasi PT Star Paper. Misalkan gini. Oke. Oke. Muncul ya. Berarti yang ini. Buang. Nah kita gunakan yang dibuat dengan caption. Car bisa muncul di daftar gambar nantinya. Ini kita sesuaikan lagi. Ya memang ada tambahan setting ya disitu. Dan jangan. Jangan miring. Kita gunakan gambar lagi. Ya. Sorot. Friend. Caption. Produksi. Oke. Star. Ya. Oke. Nah yang ini. Dihapus. Kemudian. Disesuaikan dulu. Ya. Disesuaikan dulu. Disesuaikan dua belas. Kemudian disini. Hitam. Sinyuroman. Bold. Tidak miring. Kemudian rata tengah. Jangan lupa. Warnanya. Warnanya. Hitam. Seperti ini. Jadi anda cari. Mana saja. Yang menggunakan caption. Kata gambar. Kalau sudah habis. Ya berarti. Selesai untuk gambar. Berikutnya. Disini ada tabel. Ada tabel. Ya kan. Nah tabel ini juga. Kalau sudah ada tabelnya tinggal disorot. Kemudian anda masuk ke reference. Caption. Ini sama. Tapi kan bukan gambar ya. Labelnya. Tabel. Ada enggak disini tabel? Oh ada. Tapi bahasa Inggris. Yang saya mau. Ini kata-katanya. Bahasa Indonesia. Tabel. Bukan tabel. Ya berarti harus dibuatkan label baru. Tabel. Oke. Tanya di mana? Di atas. Numberingnya 123. Betul. Tinggal kita isi. Kata-kata captionnya. Lembar. Program. Aktivitas. Harian. Harian. Ya. On the job. Dan di. Dan di. Nah munculnya ternyata disini. Ya. Tidak di atas sana. Ya berarti ini di. Cut. Kemudian. Kita gunakan. Posisinya ini. Seperti itu. Lata tengah. Sudah betul. Posisinya. Lata tengahnya disini ya. Gerakannya. Nah. Seperti ini. Oke. Sampai titik ini. Ada pertanyaan. Untuk pembuatan. Labelnya. Ya mau di enter juga boleh. Dan seterusnya. Mudah ya. Pembuatannya mudah. Kalau menu yang ini. Apa artinya Pak? Nah. Ini untuk. Memunculkannya. Nanti. Atau. Oke. Heren. Tidak apa-apa. Untuk memunculkannya. Seperti TOC kemarin. Kalau yang barusan. Saya lakukan. Itu kan. Baru. Memberikan style. Gampangannya. Kalau istilah kemarin. Yang kita membuat style. Kalau yang sekarang. Ini kita mau insert caption. Caption tentang gambar. Caption tentang tabel. Atau caption yang lain. Terserah. Tentang apa. Nanti muncul apa. Ya. Nah. Kalau ini dirasa sudah big. Sudah selesai. Ya balik ke daftar-daftar tadi. Misalkan kita ngomong daftar gambar. Ya ini. Jangan pakai cara biasa. Nah. Ini kita nanti masukkan lewat apa? Lewat sini. Referent. Ya. Table of figure. Pilih yang menu ini ya. Nanti tampilnya seperti ini. Insert table of figure. Kemudian. Kalau sudah. Anda pilih. Ini daftar apa? Oh. Daftar gambar. Berarti labelnya. Harus Anda arahkan ke gambar. Maka akan muncul ini. List yang sudah kita kerjakan tadi. Jangan lupa ini fontnya masih bukan times new roman. Anda modify. Ya modify. Ini dimodify. Anda ganti. Times new roman. Ukurannya 12. Volt. Ratanya rata kiri ya. Kemudian di oke. Oke. Nah nanti tampilnya seperti ini. Ya. Titik-titiknya muncul. Itu namanya leader. Leadernya model apa. Kemudian di sini ada web preview. Ini ada link. Maksudnya sama seperti daftar isi kemarin. Nanti kalau saya tekan control dan klik. Itu otomatis akan langsung menuju ke lokasi yang kalian klik tadi. Di halaman berapa. Ya kemudian silahkan Anda oke. Lalu jadi. Sudah jadi. Misalkan. Ini misalkan lagi. Antara gambar 2 dan gambar 3. Itu ada gambar baru. Saya sisipkan gambar baru. Antara gambar 2 dan gambar 3. Saya menuju ke gambar 2 dulu. Control klik. Ya langsung ke sini. Misalkan di sini ya. Saya. Saya. Menginsetkan gambar baru di sini. Ada gambar baru. Entah ya. Saya ngarang. Apa namanya. Ngambil gambar sembarang ya. Pokoknya ada gambar baru. Gitu aja. Misalkan gambarnya adalah ini. Ya. Ada masuk gambar baru ini. Kita kecilkan dulu ukurannya. Ya. Dan ini saya. Buat. Ini pilihannya apa. Oh. Inline ya. Square. Saya buat square. Sebenarnya saya tata dulu. Lihat. Ini kan gambar 3 ya. Ini kan gambar 3 ya. Padahal diantaranya ada gambar baru ya. Ya. Kita insetkan. Set caption. Ya. Labelnya jangan lupa. Gambar. Otomatis gambar baru ini akan punya label gambar 3. Misalkan di sini adalah. Gambar. Produksi. Satu misalkan. DT. Start. Paper. Oke. Kita lihat. Ini gambar 3. Otomatis yang bawah. Gambar 4. Dia bisa menyesuaikan sendiri. Enaknya itu. Jadi kalian tidak perlu. Ngafalkan. Ini gambar keberapa ya. Saya inputkan di sini itu nanti akan. Otomatis. Labelnya gambar berapa. Tidak perlu kalian. Hafalkan. Karena. Word akan membantu kita. Untuk memberikan. Label. Sesuai dengan urutan yang benar. Seperti itu. Kemudian. Untuk. Ininya. Bagaimana Pak. Untuk. Apa namanya. Ini sudah tebal atau belum. Belum. Nah gambar. Untuk daftar gambarnya bagaimana di sini. Di kanan. Update field. Kemudian update entire table. Karena ada tambahan. Nah otomatis. Tambah sendiri. Enaknya di situ. Ya. Yang daftar tabel bagaimana. Yang daftar tabel juga ini habis saja. Kita masuk ke reference. Insert table of figure. Pilih labelnya. Captionnya tentang tabel. Muncul ya. Tabel-tabel. Jangan lupa. Kalau belum benar. Fontnya. Belum benar. Ukuran hurufnya. Perataannya. Ini harus diatur dulu. Nah kalau sudah fix. Benar. Semuanya tampil benar. Oke. Jadi. Coba kan. Tadi kan. Deteksi. Aslinya 38. Kenapa jadi 37? Bisa jadi. Memang tabelnya bergeser. Kita tidak perlu repot. Kalau sudah ketikanya selesai semua. Saya sarankan. Ya daftar isi. Ya di klik kanan update. Daftar tabel. Ya di klik kanan update. Ya daftar gambar. Ya di klik kanan update. Agar apa? Agar kalau terjadi perubahan. Ya yang mungkin tidak kita sadari gitu. Otomatis akan langsung diterapkan di sini. Ya seperti itu. Nah inilah penjelasan tentang pembuatan table of figure. Kata-kata figure itu kan gambar ya mungkin ya. Bisa diartikan sebuah gambar ya. Tapi ternyata itu bisa dimodifikasi. Ada bisa gambar. Ada bisa tabel. Atau label. Kata-katanya bisa apapun. Ya nanti saya punya satu lagi sebenarnya. Namanya daftar lampiran. Daftar lampiran itu kan berarti di sini kan. Lampiran, lampiran, lampiran. Di paling bawah ini. Nah lampirannya banyak sekali lah. Ini masuk lampirannya. Lampiran 1. Nah berarti ini juga ada. Tabel of figure-nya. Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Setelah jadi. Anda munculkan di sini. Daftar lampiran. Ada daftar lampirannya. Lampiran. Lampiran. Lampiran 1. Lampiran. Bebincang. Lampiran. Terima kasih. Lampiran 1.